Halo Youtuber, jumpa lagi dengan channel Wagyu Cui. Sebagaimana diketahui Indonesia sendiri merupakan negara yang masyarakatnya masih banyak mempercayai hal-hal mistis dan gaib. Salah satunya adalah tubuh-tumbuhan. Tubuh-tumbuhan merupakan makhluk hidup yang tidak dapat bergerak atau berbeda tempat, tetapi dapat tumbuh baik secara membesar, meninggi, atau juga menjalar. Tumbuhan dapat bergoyang dikarenakan bantuan makhluk hidup lainnya atau juga akibat angin. Akan tetapi, ada beberapa tumbuhan yang dapat menggerakkan dirinya tanpa bantuan apapun, dan beberapa diantaranya adalah kantong semar, putri malu, dan masih banyak lagi. Tetapi tentang tumbuhan, ada banyak hal di dunia ini yang tidak diketahui manusia dan tidak bisa dipikir secara logika. Hal-hal tersebut kerap kali membuat manusia bertanya-tanya dan menghubungkan dengan sesuatu yang mistis. Terkadang, di lapangan kita menemukan sebuah tumbuhan atau tanaman yang dapat menggerakkan sendiri, padahal kita tidak merasakan ada angin yang bertiup. Bahkan beberapa tanaman lainnya di sekitar daun itu tidak ikut bergerak. Pernahkah kamu menemukan kejadian seperti ini? Jika melihat penampakan ini, jangan takut. Itu bukanlah karena kekuatan supernatural, atau hantu, atau makhluk lainnya yang tak kasat mata ada di sana. Sebenarnya ada penjelasan ilmiah atas fenomena unik ini. Dikutip dari penjelasan seorang ahli tumbuhan, menyebutkan bahwa ini terjadi ketika frekuensi resonansi tanaman diperbesar oleh angin yang tidak dapat kita rasakan. Ini merujuk pada sebuah artikel di American Journal of Botany, berjudul Frekuensi Osilasi Batang Tanaman Meruncing. Disebutkan bahwa ada angin yang sangat lemah yang tak terasa oleh manusia, namun angin lemah itu memperbesar osilasi di tanaman tersebut, dan membuatnya tanpa bergerak tanpa alasan. Jadi jangan takut kalau menemukan tanaman yang bisa bergerak-gerak sendiri ya.